Video detik-detik warga menggeruduk sebuah rumah yang diduga merupakan milik terduga pelaku yang merupakan paksa seorang gadis penyandang disabilitas viral di media sosial. Gerombolan warga yang emosi tersebut menggeruduk rumah di Jalan Batu Ginyang, Condet, Batu Ampar, Kramajati, Jakarta Timur pada Kamis 18 November 2021 malam. Diinformasikan bahwa terduga pelaku pemerkosaan tersebut berjumlah 3 orang. Dilansir Tribun Jakarta.com, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Erwin Kurniawan angkat bicara. Atas video yang beredar tersebut pihaknya disebut berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku. Namun, ia menuturkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sejauh ini dugaan awal yang terjadi adalah kasus perzinahan bukan pemerkosaan. Bahkan lanjut Erwin, korban telah mengakui hal tersebut kepada suaminya. Terkait hal itu, Erwin menyebut istri yang bersangkutan juga telah membuat pernyataan hitam di atas putih di depan sang suami. Diketahui bahwa rumah terduga pelaku yang diamankan polisi tersebut digeruduk oleh warga. Dalam video memperlihatkan kerumunan masa yang dinarasikan kemarahan warga terhadap pelaku pemerkosaan di condet yang sempat viral di media sosial. Dalam informasi dan narasi video viral itu, beredar pula bahwa korban merupakan penyitas disabilitas. Dugaan perzinahan tersebut terkuat ketika suami korban membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, pelaku mengakui perbuatannya dan menyebut perselubuhan yang ia lakukan dengan korban atas dasar suka sama suka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!